Jembatan penghubung sebagai akses ke desa huku anak kota diperbaiki warga secara swadaya. Masyarakat membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun jembatan yang telah emblas akibat terjangan banjir dan longsor. Masyarakat bahu-membahu memperbaiki jembatan ini. Mereka dengan susah payah memikul batang pohon yang berukuran besar. Salah seorang warga menyebutkan jembatan yang emblas ini merupakan jalur utama yang sering dilintasi masyarakat. Bahkan, jalur tersebut sebagai penumpang perekonomian masyarakat desa huku anak kota. Pasalnya, jembatan ini adalah satu-satunya jalur keluar masuk warga menjual hasil hutan seperti damar dan cengkeh. Mereka meminta adanya perhatian khusus pemerintah daerah maupun pusat. Menurut warga, material pembuatan jembatan memang mudah didapatkan, namun pembangunannya yang cukup sulit. Pasalnya, dilakukan secara manual dengan bantuan warga tanpa menggunakan alat berat. Di hari ini, kita minta perhatian dari pemerintah daerah, supaya kalau bisa memperhatikan katom punya jalan inilah. Yang sekarang katom kerjaan, kalau memangnya putus berarti katom punya akses putus, Pak. Apa, perputaran ekonomi? Perputaran ekonomi, apalagi di sini kan hasil utama kan damar. Jadi, kalau memangnya jalan seperti ini, berarti otomatis nanti harga damarnya turun. Berarti masyarakat kan merugi, Pak. Jadi, minta perhatian pemerintah, kalau bisa tolonglah melihat katom pun jalan sepanggal ini, Pak. Masyarakat kan jalan, jalan sepanggal. Nah, di kendaraan mengukur. Kalau sesampir di kampung, tumpah jalan, tolong mengukur. Kemudian motor-motor bergantung. Kemudian jalan, berusaha. Dari Kabupaten Seram Bagian Barat, kontributor TVRI, Joshua Kaya, melaporkan. 경u 8. Perk 38. Perk 38. Negaraan hubungan. Negaraat intensabel. Perk 38.